Hey yo guys, what's up? Sekarang gue berada di Hotel Merkur Kemayoran Jakarta Nah, gue itu sebenernya disini karantina guys Cuma 3 hari doang Tapi, gue seharusnya pulang tanggal 2 Pas pengurupukan di Bali Dan, tidak ada pesawat yang terbang ke sana Dan kali ini, gue bakalan review tempat karantina Kru Kapal Besar di Hotel Kemayoran Jakarta Let's go, kita masuk di kamar mandinya Kalau kalian masuk dari sini, keliatan banget kamar mandinya Gede banget Sorry ya guys, udah kepake selama 4 hari Karena hari pertama itu gue capek banget Dan disini, tempat buang sheetnya guys Ada teleponnya juga Ada sabunnya lengkap Di belakang gue nih, tempat mandi guys Kacah Soalnya kayak begini guys Karena udah dipake sama gue selama 4 hari Kacah guys Di belakangnya tuh kamar Gak bisa tembus ya Jadi keren banget pokoknya Kalau keluar dari kamar mandinya Keliatan kayak begini guys Gelap Nyalain lampu dong Thank you Kalau dilihat dari sudut Kalau dilihat dari sudut begini Kalau dilihat dari sudut sini Keliatan kayak begini guys Nah, itu tempat tidurnya guys Oh no Gimana? Udah keren kan? TV-nya di-endor oleh Gede banget bukan? Keren Desainnya Tanpa kabel Bukan tanpa kabel sih Tidak ada kabelnya yang keliatan Semuanya di dalam Keren habis Rapi banget Ada kursinya Itu barang gue Berantakan Nah, di belakang gue ini Pemandangannya Kota Jakarta guys Gue itu seneng banget Kalau lihat kendaraan masih jalan Itu artinya Masih ada kehidupan di bumi ini Dan Ada tempat mejanya Disini gue selalu ngidit video Selama 4 hari Di hotel ini Dan itu Koper gue guys Ah Gak penting Oh iya Buat kalian yang suka kopi Kopinya disediakan disini guys Tinggal langsung masak Seduh dan Enjoy Oh iya Wifi-nya guys Kenceng banget Untuk masalah makanannya gimana? Enak gak? Asin gak? Padas gak? Kalau menurut gue Enak guys Selama makanan itu sehat Terus Untuk karyawannya gimana? Ramah gak? Nah karyawannya itu Sangat ramah sekali Pokoknya Memuaskan Dan hari ini gue berharap Semoga tidak ada karantina lagi Dan tidak ada corona lagi Di bumi ini Kenapa begitu? Karena Kalau kita di karantina lagi Itu artinya Liburan kita itu dipotong Semakin sebentar Liburan Di rumah Itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan berguna Jangan lupa subscribe Like And retakkan loncengnya See you next Video Bye